Terima kasih telah menonton 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 kan kita berpujuan jadi kayak triad KRR untuk remaja, jadi katakan tidak untuk sek pranikah, terus katakan tidak pada HIV AIDS dan katakan tidak pada nabzah gitu, untuk remaja ini gitu, jadi memang yang paling menurut, katakan tidak ulang lagi biar bapak ingat katakan tidak pada sek pranikah pada HIV AIDS pada nabzah aku tau banget dong yang enggak juga termasuk yang alim alim kan nyaman enggak lah terus mau nanya nih apa sih namanya, target targetnya siapa sih? kalau counseling ini kan karena di lingkupnya DHB pastikan mahasiswa DHB juga tapi enggak kemungkinan enggak besar kemungkinan untuk keluar juga sih sering gitu yang paling utama, ya intinya emak sih remaja iya, remaja remaja itu SMP kan? SMP, SMA bapak? aku permako remaja polo ini Irul nanya, katanya nabzah itu apa? ya nabzah itu kayak narkotika narkotika adiktif adiktif pesikotopropika masa enggak tahu sih? irul nanya, irul cari google ya dihapin ini aja capek karena irul itu ada semacam histori di masa lalu dengan day nena ini kayaknya gitu kan ling-ling ini bu ling-ling itu kan apa ya risiko pekerjaan bu ketemu orang baru yang baper ya kayak gini oke, kamu sudah berapa lama sih menjabat? nah kebetulan nih, buat tahun ini aku mulai semia jadi mau digantiin sama adik-adik yang baru karena kemarin juga waktu pemilihan datajen itu lagi lagi pandemi ya jadi memang kurang terekspos lah tapi kurang terekspos di kampus tapi di luar luar biasa nih udah keliling-keliling kan pengalaman apa sih yang paling seru ketika penyuluhan atau apa yang kamu ingat sampai hari ini misalnya ada yang konsul terus ngemodusin eh, atau ada yang konsul tapi bener-bener oh gitu, ada nggak yang kayak gitu? oh udah 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 semalam masa ada nggak kayak gitu? yang dia pura-puranya konsul tapi kamu udah ngerti ini kayaknya kemana gitu? oh itu banyak sih pak aku percaya sih aku percaya mau konsul nih tapi kayak kayak modus gitu deketin gitu tapi ya nggak apa-apa sih terus kamu sendiri sebetulnya sekarang punya pacar nggak sih? ada sih? atau nggak? ada yang lagi dekat? kayaknya nggak perlu diperpanjang deh kayaknya ada tapi takutnya nggak jadi nih perspektif untuk pendapat kamu apa ya? sekarang kan kayaknya kayaknya nggak pacaran itu nggak seru dan nggak gaul ya? masa jomblo gitu kamu menangin sebenarnya sih pacarnya apa? nggak boleh? apa misalnya? oke deh pacaran asal game apa gitu? menurut kamu gimana sih? kalau buat pacaran sih sebenarnya eh katanya kalau lihat ke atas itu bohong hahaha hahaha ke kanan atas bu hahaha hahaha dia berupaya mencari jawabannya kira-kira enak kenapa sih? aku mau bilang nggak pacaran tapi kan dimana? ini aku dijulih di netizen so suci iya so suci sekelas ya hahaha jadi public enemy dia apa kira-kira pendapat kamu aja sih seperti apa memandang pacaran? kalau pacaran sih sebenarnya kita pastinya mempunyai eh kayak support system gitu ya oh nah emang butuh support system itu ya? tapi jangan sampai kita eh ya itu tadi lupa lupa akan ya itu tadi segala hal gitu ya punya batasan tersendiri dan jangan sampai kita terjerumus sama hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu sih kadang sama-sama ingin ya Tomo ingin apa? hahaha kok ini? ih cahat banget hahaha itu sih orang-orang kalau bilang hal-hal yang tidak diinginkan tapi kan iya 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 tidak diinginkan oleh orang lain dan orang-orang yang pingin sama dia hahaha terus kamu sebetulnya sih cita-cita kamu apa sih? sebetulnya Danina? cita-cita aku sekarang bapak ya? iya iya misalnya juga boleh apa sih yang sekarang kepikir kamu ingin jadi apa sih? setelah jadi ruta genre setelah jadi ruta genre sih sebenarnya pengen lebih expose lagi ke luar kayak pengen aktualisasi kamu kayak gimana? mau jadi apa ya lebih kan karena udah tahu genre kayak gini dan pengen lebih kayaknya banyak yang harus dilakukan kayak gitu pengen lebih di luar gitu lebih bermanfaat lagi sih pak lebih eksis lagi gitu ada pengen ada capaian gak dalam hidup kamu seperti apa yang soalnya pengen buat klinik pengen kerja di rumah internasional kerja di luar di Eropa ada apa sih yang spesifik yang kamu suka yang kamu inginkan gitu untuk diri Danina sendirilah apa tuh? banyak sih pak jadi pengen cepet lulus mau jadi pengen nyobain perawat sih di rumah sakit kayak gimana iya kalau untuk sekarang gitu pak tapi nikah belum ada kepikir waktu dekat ini? belum oh belum padahal pak mau ajak jadi kamu punya target nikah tahun usia berapa sih? biar untuk rule juga buat temen-temen sobat DHB nih cewek itu idealnya berapa dia kan? oh iya untuk ada kita itu ada 25 hebat ah 25 hebat apa tuh 25? 21 itu bagi apa sih buat perempuan untuk siap untuk menikah siap tapi belum tentu harus iya betul siap untuk 25 itu untuk laki-laki untuk laki-laki siap menikah gitu rule berarti rule udah lewat ya? rule berapa? 35 oh si rule 27 enggak 226 kayaknya biarnya nanti kayaknya tanya jadi memang kalau perempuan itu idealnya 21 lewat itu lewat 8 jadi bisa menikahnya gitu untuk jadi memang mature lah mature matangnya itu secara psikologi kemudian juga apa ya itu sistem reproduksi reproduksi juga itu 21 ternyata kalau cokok kamu baru tahu 25 aku nikah dulu 23 bu pantes kurang iya sih makanya di awal-awal aku nikah sih gregetan terus ibu pasti mikirnya konflik kan? gak ada gak ada karena ternyata aku belum matang bu aku masih gregetan bu ya kan daripada daripada terus hobi deh hobi hobinya 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 olahraga sih mbak olahraga 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 hati olahraga olahraga silat iya silat lidah kan olahraga apa olahraga apa suka lari terus nge-gym gitu lari dari kenyataan suka nge-gym waktu dulu jaman SMA kamu senengnya apa sih? iya dulu olahraga jadi dulu tuh kamu itu atlet bisa jadi waktu SD seneng apa? pad binton sama aku juga SD menang banget keren soalnya oh saat itu waktu jaman-jaman topik hidayat iya betul bener ya? bener gak? dulu pernah ikutan kontes gitu perlombaan lomba tapi kenapa gak lanjut sih? gak lanjut sih karena ya gitu waktu rumahnya nya ya seneng main lah iya seneng main jadi beda anak-anak rumah aja jadi beda suka dandan oke terakhir nih tips-tips kamu sekarang untuk bisa mencapai duta jadi duta ini kan dulunya seneng main apa gitu tiba-tiba kok gue jadi duta nih ternyata mungkin kamu bisa ngambil benang merahnya step-stepnya bisa jadi duta apa aja sih? yang pertama harus percaya diri percaya diri percaya diri percaya diri pokoknya kita tuh pasti bisa gitu kan karena dulu waktu sebelum nyalonin jadi duta kayak 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 kayaknya aku gak bisa kayaknya aku gak mampu tapi ketika udah mencoba ternyata bisa gitu jadi harus percaya diri oh jadi katakunya hanya percaya diri aja ternyata iya banyak banget orang-orang yang kayak belum mencoba tapi udah ke-down ini liat udah insecure duluan insecure duluan oke dani nak makasih banget waktunya luar biasa orang Gojongsoang tetangga aku dong Gojongsoang tadi mana sih sebenernya? boleh enggak bu buah batu gue tau buah batu tau arah ke banjaran aduh itu Gojongsoang kan daerah macet banget ya iya betul jadi kalo kamu enggak ngukus enggak enggak lho dia dekat bawa motokan sendiri kan oke oke salam buat orang tua ya yang melahirkan kamu luar biasa wanita secontik ini dibesarkan dengan baik Wow 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 nama cowok yang dapetin kamu beruntung banget makasih banget dan enak kehadirannya dan sukses terus tetap berkarya di duta gen-regenerasi berencana Oke sobat genbase pokoknya nantikan nombor-nombor selainnya di genbase